Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Gila vokalnya tight banget guys Dia ngambil ada sedikit-sedikit 1.16, 1.32 disini Dan itu dia punya tempo tight banget guys Maksudnya ada biasanya orang memang bisa di edit Tapi kita butuh kalau sebagai sound engineer atau operator buat rekaman Kita perlu sumber yang sangat oke guys Mau tempo, mau pitch, mau tone dan segala macem Ini disini Nice Nice Wuh disini, ini gila nih guys Ini gila sih, ini naikin hype enak banget Dia ambil unis vokal, ditemuin sama pad yang lumayan padat Di area frekuensi juga high, middle ke atas guys Sampai tapi tetap solid, tapi gak bleber guys Ibaratnya, bingung kan bahasa gue Tuh sub bassnya enak banget Nemenin chordnya guys, root chordnya Ini gila sih, ini gue pernah Teknik ini pernah gue gunain juga di rekaman gue guys ya Octave dia, diambil di capture, dinaikin 1 octave Jadi suaranya kayak bocah dan tinggi banget pitch Itu impactnya lumayan gede guys Ini lagu ini digunain di tiap rev nih guys Dan gue suka banget dia punya mix balance Itu solid banget kena ke vokal utama ya Jadi gak ngeganggu, tapi nambah efek disini guys Tuh, bingung, bingung Oh video kali keren juga guys ya Nice, snarenya juga, dia snarenya pake beberapa nih guys Ada snare yang lebih basa brushnya Brush yang dibawah, sizzler dibawah Satu lagi ada yang dicuman ngambil di note frekuensi 200, 300 Di bagian sini Jadi kita cenderung kayak denger suara kick drum di tuti sama snare Padahal gak, ini snare yang ditone ke bawah, ditranspose guys Ini nice banget Ini disini Nice, dan itu dia pake modulasi Si vokal chopnya itu yang dibikin kayak bocah Eh sorry, choir fox di belakang ini seru banget Nice, nice banget detailing Dan dia juga pake turbular bells guys ya Disini pake, di transisi-transisi dipake juga disini Ini disini Turbular bells Oke nice Ini, ini Taemin jujurnya guys Dia di kalangan SM, ini dia agak rada-rada beda nih genre guys Menurut gue, dia lebih ada nuansa klasikal disini guys ya Klasikal, R&B digabungin hip-hop Sama kualitas vokal dia yang lumayan, bukan lumayan Berkarakter banget menurut gue si Taemin ini guys Suaranya tuh, merem kalian juga bisa notice guys Walaupun di shiny pun kita tau, itu Taemin nyanyi guys Kita lanjut Nice Oh nice Dia pemilihan juga, sequencer di belakangnya nge-loop sequencer Kayak kekompres Itu keren banget Tambah efek juga nih makin Ini kayaknya mau naik lagi nih guys Masuk lagi Eunice disitu ya Ada harmoni di belakang Nice Ini udah disaturasi vokalnya guys ya Di multiband kompresor juga di endingnya Biasanya kalo di sound engineer guys Di stereo output Atau gak di bass music outputnya Itu dikasih lagi multiband kompresor Saturasi per frekuensi guys Karena frekuensi tuh kan kalian juga bisa di cutting-cutting guys Dari sub, mungkin di low mids Mids, mids high Atau gak di treble Itu bisa kita saturate Ini gue denger di frekuensi mids Sekitar 1000-3000an Itu dikasih saturasi guys Jadi suaranya sedikit berhancur di daerah gitu Frekuensi itu Dan vokalnya guys, perhatin Ada kayak gitu tuh Distort gitu Nice Dan di frekuensi low-nya Ini juga gue suka banget Dikompres dengan rilis yang lumayan lama Jadi kayak bau Bau Multiband kompresor Kalian bisa cek di google Kalau bingung dengan kata-kata gue Di google banyak informasi Di youtube banyak informasi Lihat aja multiband kompresor Masing-masing frekuensi itu bisa di compress lagi guys Di masing-masing frekuensi Oke Lanjut Nice High-end juga enak banget Ini produksi SM Produksi SM tuh gak pernah mengecewakan secara audio guys Kita dengerin secara HD Ini juga dia Rilis Gue nonton di 4K Jadi mungkin kayaknya gak ada downgrade disini guys Jadi vokalnya Vokal, kualitas videonya juga bagus banget Clear, clear banget Permainan warna Turunan warnanya Dia lebih kemudian sumber merah Sama putih Which is itu yang sangat kontras guys Ini keren banget nih Dia punya produksi guys Lanjut lagi guys Itu dia itu Dicop Suara tinggi Oke balik ke tema ya Oke genre nya rada Anormal untuk 2021 guys Yang ngambil teknik Klasikal Wow Nice Nice production Ini production nya gila nih guys Oke ini gue pause guys ya Kayaknya gak ada informasi lain Mengenai audio nih Oke gue pause guys Gila guys ya Kalau ngomongin timing guys ya Dance dia dapet Vokal berkarakter Suara itu tonenya bagus banget Dia rada-rada middle Suaranya guys ya Ini pake microphone nya juga Capture nya juga bagus banget Teknik micing dia waktu produksi Ini gue suka banget Musiknya ya Itu gue suka banget Dengan genre yang Ini Memang guys Kalian mungkin denger Kalau misalkan yang Tidak terlalu memperhatikan musik Ini ya paling grand piano di take Tapi gue suka cara nge-take nya guys Ini cara nge-take nya gue suka banget Dia ngambil ambience room nya Room mic nya gue suka banget Jadi suaranya Resonansi vokalnya Room Ambience dari microphone Yang di capture sama pianonya Itu enak banget Solid banget Suaranya middle frekuensi Itu enak banget guys Sama Kalau ngomongin high Ini high nya juga Frekuensi nya juga solid banget Sedikit saturate Itu yang gue bikin Warnanya sedikit Jadi lebih apa ya Lebih klasikal guys Karena musiknya juga Temanya lebih ke klasik Menurut gue guys ya Aduh guys Thank you guys Sudah rekomendasi Ini sangat merekomendasi banget guys Kalau misalkan kalian mau Dengar-dengar lagu yang lumayan Mikir secara Ini kuping guys ya Mikir secara kuping Dimana Pokoknya ini enak banget Boleh denger guys Pokoknya sekali lagi gue kasih tau Kalian kalau mau denger detail-detail Kalian dengerin volume-nya di headphone Itu dengan volume yang sangat rendah Kalian bisa denger detail-detailnya Secara frekuensi Pembagian-pembagian panning Dan segala macam guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share And comment this video guys See you Bye-bye